Tema kita kemarin itu Ilshan Senwar, kegiatan sehari-hari. Nah, Yara pun sudah belajar membuat kalimat ya dengan kata ismita, oksumita, dan juga animita. Nah, hari ini Yara pun akan membuat kata yang itu ada unsur kata kerja sama kata sifatnya lagi. Jadi, agak lebih kompleks. Kemarin itu kita sempat belajar di video akhiran formal untuk kegiatan maupun kata sifat. Nah, di sini ada bentuknya minta atau biap minta. Nah, kalau yang sebelumnya Yara pun pernah bikin kalimat saya adalah, misal saya adalah Yuna, kemudian di sini ada Yuna, ada di kelas. Sekarang Yara pun akan membuat contoh kalimat misal, Yuna, makan, stroberi. Nah, di sini kalau Yara pun pakai adalah, berarti kan nanti Yara pun aku pakainya apa? Im nita, gitu ya. Kalimat bentuk pertanyaannya berarti? Im nika. Kalau untuk ada, berarti ada pakai? Di semnita. Semnita, betul. Kalau tidak ada, pakai? Top, top, semnita. Nah, di sini Yara pun Yuna makan stroberi. Yara pun akan pakai semnita atau biap minta. Nanti dadanya semua ini tinggal Yara pun ganti K, itu akan jadi bentuk interrogative. Jadi bentuk tanya, gitu ya. Nah, tapi masalahnya Yuna makan stroberi. Di sini tidak hanya sekedar Yuna makan, gitu ya. Nanti Yara pun juga akan menambahkan partikel objek. Partikel objek ada dua. Ada E sama R. Oke, bahasa koreanya stroberi? Talgi. Talgi. Tenggul. Heulte. Talgiru tapewosa. Talgi. Nah, talgi berarti di sini pakai mana partikel objeknya? Talgiru. Talgiru. Baca ya, talgiru. Tapi kalau misalkan nanti ada Yuna makan stroberi, di kamar. Nah, nanti kan ada partikel tempat untuk kegiatan. Pakainya yang? Esok. Kalau ada Yuna makan stroberi di kamar, pakainya yang esok. Ada kegiatan. Tapi kalau Yuna ada di kelas, ini pakainya? Oke, isimita. Oke, opsimita. Gitu ya. Sampai ini paham ya? Oke. Saya melanjutkan ya kemarin. Kalau ikta, Iqta untuk bentuk formalnya, coba kita buat kalimat. Contoh, ayah membaca koran. Membacanya, iktanya jadi gimana dulu? Untuk formal ikta. Iqsemita. Iqsemita. Di sini ya Rabun hilangkan danya, terus ya Rabun tambahkan. Karena ada bacim, jadinya iksemita. Kalau bertanya iksemita, apakah kamu membaca? Nanti kalimatnya, kalau ayah membaca koran. Koran, bahasa korea-korea. Koran. Simun. 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 Iqsemita. Simun. Iqsemita. Simun. Iqsemita. Tapi kalau bisa kita tanya, apakah ayah membaca koran, berarti jadinya? Iqsemika. Ambutika. Simun. Iqsemika. Seperti itu ya. Oke. Ketanya sembilan, nomor sembilan, kubon. Ceta. Ceta artinya, sembilan. Nanti akan jadi seperti apa, bentuk formalnya. Berarti bentuk tanyanya. Sekarang kita coba bikin kalimat, saya mendengarkan K-pop. 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 Saya mendengarkan K-pop. Sipon nomor sepuluh Oke jadi gimana kalau ke-da Ke-sem-ni-da 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 Kem-sem-ni-da 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 Jadi gak pakai sep ya Kalau berarti nolokokal Kem-ni-da Jadi bi-ep sama nidanya aja Gak pakai se Jadi bi-ep-ni-da Ke-sem-ni-da Kem-ni-da jadi Bentuk tanyanya Kem-ni-sem-ni-da Oke Kalau kita pengen bikin kalimat Rumah ini Besar I E J I I I I I I Atau Partikel sebenarnya apa I Rumah ini besar I I Ini bukan I I Beda ya Kalau ada E berarti Ada arti D Di dalamnya Disini kita gak pakai Arti D E E E E Besar apa ya Ketab 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 Besar ya Ketab Jadi E E E E E Ketab Ketab Kalau lawannya Cakta Cakta artinya Kecil Oke Rabun silahkan buat Rumah ini kecil E E E Rumah ini kecil. Sipipon nomor dua belas, Jemita jadinya? Jemita. Jemita. Jemita, 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 Jemita. Contoh, film atau drama ini seru. Drama ini? Di drama. Drama. Drama gak? Drama gak? Jemita. Jemita. Ini bentuk formal ya Ya Rebun hanya bisa pakai ini Pada kata kerja dan kata silpat Kalau kata benda ya Rebun Pakainya apa? Contoh disini Perpustakaan kemarin bilangnya gimana? Disini adalah perpustakaan Yogi 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 Tosokan Tosokan Imnida Tosokan Imnida Atau Tosokan Imnida Imnida Tosokan Imnida Tosokan Imnida Yogi Nantosokan Imnida Disini adalah Perpustakaan Perpustakaan Kita coba buat kalimat ya Rebun Disini ada contoh Siti Simul Bota Bota ini disini artinya sama seperti Iqta Membaca Bota sama Iqta Disini artinya sama Jadi Jadi Siti Sita Simul Bota Bota Cagrong 1 Rebun Nomor 1 Disini ada Coy Yogi Ada Emak Ada Tetap Otokya Mantap Gimana Nanti kita akan buat Kalimat seperti ini ya Kita coba Dari Coba latihan Audila Windy Ibon Nomor 2 Silahkan 保 1989 Ibon Masih Katamar Kokpira Masih Sumpnidah ENDE Ibon Ji richer Kokpira Masih Bismidah Masih Masih Santamidah cium. Masih Ibon Jucita Kokpira Masih postpalan Masih Masih Mah Masih Masih Karena tidak ada bacinya Jadi Kalau segini kelihatan aja kan ya Oke Yang nomor Tiga Sambon Laylatul Munafidok Pak Junyong siya Badanan Maksudnya Pak Junyong siya Badanan Maksudnya Pak Junyong Badanan Badanan Tapi sebenarnya enggak ada orang makan benana Sambil jalan bawa Itu ya Sushi sirbi Bisa ngeri Ketau Ketau Lailah In Nasi In Nasi Nusa Kung 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 Ha Habni Habnita Buwayo Inda siya Kombu Habnita Mata ya Ketau Ketau Upon Nomor 5 Prisilia Kuruta Ini Nomor 5 ya Gak apa-apa Pelan-pelan Gak apa-apa ya Tapi Ramun Harus ada latihan Soalnya Nomor 5 Sebentar ya Sem Jumin C3 Ilham Ilham Nida Tidak 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 Jumin C3 Iram Nida Iram Nida Bekerja ya Nah disini ya Rabun Yang perlu ya Rabun Perhatikan apa Pertama Lihat Kalau penulisan nama Sama C nya Itu pasti ada spasi Yang pertama Nama sama C Ini tidak boleh disambung Tapi kalau partikel Sifatnya harus selalu ditempel Partikel subjek Partikel objek Itu semua harus ditempel Termasuk bentuk akhiran Formal seperti ini Juga harus ditempel Tapi kalau sudah beda kata Ini sama ini kan katanya beda Kopi Masida Ini kan bukan kata yang sama Independen ya Bisa masing-masing Itu harus disepasi Kecuali partikel Partikel harus selalu disambung Oke Sermon iso ya Sermon iso nika Opsum nida Opsum nida Juga ya Oke Nah Kero amikotu Ampun sebo kaya Contoh ada jip sama swita 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 gak boleh ya Swita gak boleh ya Apa ini swita Istirahat 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 ya Di sini kita Sambungkan tempat Sama kegiatan Nah Karena ada kegiatan Berarti pakenya Besok Si besok Simnida Istirahat di rumah Nah Nah Ya Rabun silahkan Pasangkan Empat lokasi Sama kegiatannya Oke Gak apa-apa Pelan-pelan Yang pertama Ilbon Oh saya sebutkan nomornya ya Jadi siap-siap Oh Ilbon Cici Harningsi Ada Hakkyo Kira-kira di Hakkyo Kegiatan apa Yang bisa dilakukan Di Hakkyo Belajar Hakkyo Eh sekolah Hakkyo Sekolah Iya Sekolah Sekolah Bagian tanya Baris B ya Iya Hakkyo Kira-kira apa ya Rabun pasangannya Yang E Undung hadap Si Untung hadap Artinya apa ya Olahraga Untung hadap Untung hadap Olahraga ya Tan cek hadap Oh Hakkyo Hakkyo Sekolah Oh Sekolah Sekolah Gorel Beutan Hanggu gore Beuta 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 Hanggu gore Geuta Berarti Kalau mau dibikin kalimat Belajar Bahasa Korea Di sekolah Hanggu gore Hanggu geasa Urutannya apa dulu ya Rabun Kalau bikin SPOK Kalau Korea Urutannya apa dulu Cici 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 paham tidak Urutan kalimatnya apa dulu Subyek dulu ya Sam Oh kita gak pakai subyek Disini adanya tempat sama Kegiatan Berarti Hanggu gore Mana dulu Hakkyo dulu atau Hanggu gore Beuta dulu Kata keterangan dulu Hakkyo Hakkyo dulu Hakkyo dulu ya Oke Cici paham Cici Cici yang ninsit Berarti apa dulu Hakkyo dulu Hakkyo dulu Oke karena Hakkyo nama tempat Berarti pakai partikel apa Ke Terima kasih Hanggu Or Or The Hanggu gore D A Hanggu gore Diubah ke bentuk formal. Beuda adanya hilang. Oke, ditambah mana nih? Satu ditambah penida, satu ditambah, dua ditambah biaya penida. Ditambah yang mana, yang atas atau bawah? Yang atas. Atas? Yang bawah ya, Seng. Yang atas ini ditambahin kalau ada bacim atau tidak? Kalau ada bacim. Tahu bacim ya? Kalau ada bacim pakai yang mana? Yang satu atau dua? Bacim berarti... Oh, yang bawah, yang itu nggak ada. Dua. Oke, ditambah yang nomor dua ya. Oke, berarti kalau disambungin jadi apa? Peum... Nida. Peum, nida. Oke, lagi kan kalimatnya yang lengkap. Okay, start lagi. Oke, aku buka di jawabannya ya. Oke, yang nomor dua ya. Langsung buat kalimatnya. Rina sih. Komoneso sanjek hamidah. Wah ya. Komoneso sanjek hamidah. Iga mucun suci mnika ya, Rambun. Apa artinya ini, Rambun? Berjalan-jalan di taman. Jalan-jalan di taman. Betul ya. Komoneso sanjek hata. Jalan-jalan itu yang... Ya, lihat-lihat gitu ya. Rambun bisa jalan-jalan sore dan jalan pagi. Itu namanya sanjek hata. Itu namanya sanjek hata. bibimbab di restoran atau di kantin. Jadi, Rambun seolah-olah mengartikannya dari belakang ya. Makan dulu, lanjut ke bibimbab, lalu lanjut ke kantin. Kalau kita ganti, makan nasi goreng di kantin. Nasi goreng putih bahasa korea atau gimana? Kalau nama jalan, nama makanan, itu biasanya tidak ada terjemahan. Jadi, kita tetap pakai nama makanan kita. Jadi, misal, Rambun pengen bilang nasi goreng, kita nggak harus... Jadi, kita nggak harus bermain ke bahasa korea gitu ya. Termasuk juga kayak nasi kuning. Kita nggak akan bilang yellow rice gitu ya. Jadi, tetap bilang nasi kuning. Gitu. Cua, ya. Sabon nomor empat. Boleh. Winda Dwi Prahita. Nomor empat ya, Sam? Macahari, Geging, T recovery. Api. Ma, ya. Api. Api. Api Claro. A. Api. Oke, berarti dia di kafe ngapain ya, Rebum? Minum teh. Oke, kalau misalnya dia di kafe, minumnya kopi, berarti tinggal diganti? Kopi. 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 I'm in the office. I'm in the office. I'm in the office. Right, so I'm done. Next, Angela? Sky Angel. Okay. 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 Hey, there you go. Okay. 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 Back wajah besok. Oh, suaranya enggak kedengeran ya? Oke. Back wajah besok. Oke, back wajah besok itu di mana? Mall. Mall ya? Berarti kalau di mall, biasanya kegiatannya apa? Tinggal ada dua aja nih, dua kosa kata. Antara dua ini berarti yang mana? Membeli. Membeli? Beli pakaian. Beli pakaian. Oke, sekarang tinggal diganti ke bentuk formal. Back wajah besok. Back wajah besok. Betul nggak jomisok. What? What? Ah, what, yo. What? Sese, ose, sa, sa, is, sen, eh, sa, is, sen, eh, sen, eh, sen, eh. Sa, da, ini pake gimana? Sen, da, atau, mi, yuk, nita. Kalau danya dihilangkan tinggal sa. 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 Mi. Sa. Yang atas apa yang bawah? Yang bawah. Yang bawah, oke. Apa yang bawah? Berarti kalau disambung? Sa. Sam, ni, ta. 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 Kalau sam, ni, ta. Itu berarti bentuk pertanyaan. Oke, sekarang coba dirapiin jadi kalimatnya. Coba dibaca. Oke. 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 Oke, beku aja besok, osir, samunita. Saya, Rabun, yang sudah pertemuan lima, masih belum lancar hanggelnya, silakan lancarkan pribadi ya, masing-masing ya. Karena apa? Karena kita tinggal dua hari lagi akan ada ujian. Saya tidak bisa bantu apa-apa, kecuali mungkin, ya Rabun nanti yang bertanya, misalnya ada kesulitan membaca di bagian mana. Lanjut ke nomor terakhir, nomor tujuh, health club. Oke, health club itu, ini konglis ya, Rabun? Health club. Maksudnya apa? Maksudnya gym gitu ya, pusat kebugaran. Nah, cuma kalau pelakonannya orang Korea, health club, jadinya health club. Yang pertama kayak Rabun menemukan kalau komputer itu, bahasanya gimana? Computer. Computer, kaceng, terus misal, Pai-ti, kayak gitu ya, Pai-ti. Nah, ini semua adalah style, jadi Korean style, termasuk health club. Health club mereka kalau bacain. Tinggal undung hata. Kalau yang terakhir ini, berarti coba bareng-bareng. Health club, health club, besok, undung hamnida. Oke, berarti olahraga di gym ya, atau di pusat kebugaran. Oke, ada yang mau tanyakan dulu. Untuk partikel, berarti jelas pakai esok, kalau. Kalau predikatnya adalah kata kerja. Oke, ya. Sekarang kita coba cocokin ya, Rabun. Kalimat di sebelah kiri dengan kalimat di sebelah kanan. Oke, kalimat yang di sebelah kiri boleh dibaca dulu. Desiana Rahmayunita. Banggu Gorul, Banggu Hamnika. Oke, silahkan coba baca yang nomor dua, Deris Permadi. Yang nomor satu sama yang nomor dua ini artinya apa ya, Rabun? Yang nomor satu. Yang nomor satu. Yang belajar bahasa Korea. Oke, kalau yang nomor dua. Ada di mana? Ada di mana? Kalimat yang nomor tiga, boleh coba dibaca. Maria Askiah. Odi Yeso Ilham Mika. Oke, Odi Yeso Ilham Mika. Artinya? Di mana kamu bekerja. Di mana kamu bekerja. Oke, yang nomor empat, boleh dibaca Murni. Nugurul Manam Nikah. Nugurul Manam Nikah. Nah, kira-kira ini artinya apa? Nugurul Manam Nikah. Kamu bertemu dengan siapa? Bertemu siapa? Ya, bertemu siapa. Kita ambil oban nomor lima, boleh Nur Awliya. Nugurul Manam Nikah. Nugurul Manam Nikah. Nugurul Manam Nikah artinya? Siapa yang datang? Siapa yang datang. Oke, sekarang yang harus kita lihat di bagian sebelah kanan. Coba silahkan dibaca Taufik bagian A. Siti Sika Omnika Omnida. Omnida. Jumlah, Siti Sika Omnida. Omnida. Ya, saya Omnida. Artinya Siti? Tuan Siti, Mbak Siti Omnida. Siti Omnida. Bertemu? Kira-kira dari kata? Berbicara? Oda. Oda. Artinya Oda? Datang. Datang ya? Artinya Oda datang. Berarti Siti Sisi datang. Oke, yang bagian B boleh dibaca Rulika. Terus saya nanti. Nih, angu koral. Nih. Kom. Bu. Omnida. Omnida. Nih. Hanggu koru. Onggu hamnida. Artinya? Ya. Belajar bahasa Korea. Belajar bahasa Korea. Yang C, boleh dibaca San? Hinggurul Manamnida. Hinggurul Manamnida. Bertemu? Bertemu dengan teman saya. Bertemu dengan teman. Oke, San ini nama lengkapnya siapa ya? Aku Gusti Sania, Kak. Gusti Sania? Ya. Oke. Yang nomor D, Siktangye Isamnita. Oke. Apa artinya ya Rabun? Siktangye Isamnita? Ada di kantin atau ada di restoran. Oke. Kalau yang terakhir ini bacanya? Enengeso Ilhamnida. Enengeso Ilhamnida. Ya Rabun sudah tahu artinya. Berarti silahkan coba disambungkan. Yang Ilbon nomor 1. Saya akan bertanya, 여러분 silahkan jawab ya. 여러분, 한국어를 공부합니까? 네, 한국어를 공부합니다. alcoh batal. Gekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekeke, sayang他的 Saat yang le dla communications Dinost. Akanанс di skitaran. �부� bola? di sini? Jadi ini ada beberapa pertanyaan sederhana ya. Ya Rabun, harus bisa nyocokin nanti jawabnya gimana. Kita akan coba latih listening. Ya Rabun, di sini lihat ada beberapa kegiatan. Ya Rabun, pilih kegiatan yang diucapkan di audio. Oke. Di sini ada nggak kegiatan yang ya Rabun nggak tahu bahasa Koreannya apa? Silahkan coba tanyakan dulu. Dari gambar berikut, oh ini kegiatannya apa ya? Ada yang masih bingung? Membersihkan rumah apa, Sen? Oke, bersih-bersih bahasa Koreannya. Silahkan dibaca ya Rabun. Oke, bentuk formalnya. Oke, ada lagi? Sem, nggak tahu semua, Sem. Tidak bisa ber-word-word lagi misalnya kalau tidak tahu semua ya. Udah oke, kita bisa dengerin audionya ya. Oke, kita bisa dengerin audionya ya. Dan pilih gambar yang sebenarnya betul. Aku lagi belajar. Belajaran tiga. Belajaran tiga. Mendengar. Satu. Ayo cari tahu. Nomor satu. Dengarkan dan pilihlah jawaban yang cocok. Satu. Yujin siya japin. Yujin siya japin. Oke, yang Holzah. Yujin siya japin. A. A. Yang? A, oke. Oh. Yujin siya japin. Kawa yung eh. Sansei? Ya, dah. Pergi Lanjut yang nomor dua Murul masimida Murul masimida Murul masimida Murul masimida Murul masimida Bang 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 Tiga Shimbun Selamat menikmati. 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 Contoh nomor satu. Selamat menikmati. Kopir... co... Yang nomor tiga... Siti... 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 Indah Indah Menelepon sekarang Indah sekarang Menelepon Dia sekarang sedang menelpon Silahkan nyara bun dengarkan Nanti tandain benar atau Salah, jadi apakah audionya Sesuai dengan Tekstnya yang sudah nyara bun baca Salah ceritanya ya Dua Ayo mendengar Nomor satu Berilah tanda bulat jika benar Dan silang jika salah Satu Yujin sih Ne 영화를 Johah Dua Indah Kopi Johah Tiga Ctc Ctc lima indah si, 지금 음악을 부릅니까? 아니요, 전화합니다 혹시 한번 들어볼게요 oh ini saya medul ya dua ayo mendengar nomor satu berilah tanda bulat jika benar dan silang jika salah satu yujin si, 영화를 좋아합니까? 네, 영화를 좋아합니다 dua indah si, 커피를 좋아합니까? 아니요, 저는 차를 좋아합니다 tiga ctc는 오늘 도서관에서 공부합니까? 아니요, 집에서 공부합니다 백d undok indah si, 지금 음악을 듣습니까? 아니요, 전화합니다 정화를 좋아합니까, 이 사람이? 맞아요, 틀려요? 맞아요 맞아요 그 다음에 이번 업무로 와 커피를 좋아합니다 이거 맞아요, 틀려요? 틀려요 틀려요, 왜 틀려요? 자를 좋아합니다 그 다음에 3번 어디에서 공부해요? 맞아요 집에서 공부합니다 3번 식당에서 식사를 합니다 틀려요 왜 틀려요? 학생 식당 학생 식당 학생 식당 학생 식당 학생 식당 식당 kantin jadi kantin pelajar bisa juga 학교 식당 bisa juga 회사 식당 jadi macam-macam 식당 ada banyak ya tapi kalau disini dia pakai 학생 식당 oke, yang terakhir 맞아요 silakan ada yang mau baca lima orang boleh raise hand nomor 1 Lela Tumna Fido nomor 2 Rahmaika Utami nomor 3 Rina nomor 4 Maria Aschia nomor 5 Ikwila Konila nanti gantian ya di soal berikutnya masih ada latihan baca lagi 네, 이거 보세요 유진 씨는 영화를 좋아합니까? 네, 영화를 좋아합니다 oke, 좋아요 이번, nomor 2 si, 커피를 좋아합니까? 아니요 저는 차를 좋아합니다 다섯. empat empat tadi siapa? Mahika Utami bukan Sudah tadi saya nomor 2 Oh sudah ya Iklilakolilak Saya nomor 5 Nomor 5 Oke Boleh-boleh Oh Maria Astia ya Belum di-unmit ya Minjun sih Hakseng Hakseng siktang eso Siksahamika Hakseng Hakseng siktang eso Siksahamida Buah Nomor 5 Indah sih Jikim emagul tu semika Anio jonwa amida Buah Ada kosa katanya Rabun belum tahu gak artinya Siksahamika Siksahamika Oke Siksah Ini sama dengan Mukta Berarti artinya Makan Makan Betul Ini sebenarnya adalah Kata benda Naun Jadi Rabun Sarehata Melakukan Kata benda Makan Jadi maksudnya Melakukan kegiatan makan Siksah ini Bentuk kata benda Dari mukta Intinya Ada Kayak kita juga ya Beberapa kata yang Beda Tapi sebenarnya Maknanya sama Contoh misal Kayak Awan Eh Bintang Ada juga yang bilangnya Lintang Ada yang bintang Lintang Nah sama Mukta ini sama dengan siksa Jadi siksa hata Melakukan makan Jadi siksa hamida Sama saja Bentuk sopannya Dari mukta Atau kalau misal Mau diganti dengan Mukta Berarti Akseng Siksa Maksam 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 Cua ya Ada lagi Yang masih belum tahu Kosa katanya Apsa Maksam 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 Oke Sekarang ini juga Terakhir ya Kita coba dengarkan Ya Rabun Tahu ya Disini ada Subject Ada Objek Ada Predikat Nah ya Rabun Sesuaikan nama-nama Dari orangnya Apa yang dia kerjakan Nomor tiga Dengarkan dan hubungkanlah Dengan yang berhubungan Nuga Pang Maksam 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 Ijihun Siga Maksam Maksam Iyuna Siga Gabang Er Sampa Anio Gudul Sampa Baksubin Siga Muot Er 다시 한 번 들어볼게요. 누가 빵을 먹습니까? 이유나씨가 가방을 삽니까? 아니요, 구두를 삽니다. 박수빈씨가 무엇을 합니까? 신문을 읽습니다. 괜찮아요, 여러분? 네. 네, 괜찮아요. 그럼 여러분, 이유나씨가 무엇을 합니까? 이유나씨가 구두를 삽니다. 네, 구두를 삽니다. 네, 이제 곧 ditulis, 이유나씨가, 구두를, 바로 삽니다. 삽니다. 삽니다, artinya memberi, ya. 이유나씨가 무엇을 합니까? 이유나씨가, 팡을, 목숨니다. ada pang, ada mokta, berarti 이유나씨가, 팡을, 팡을, 목숨니다. 이유나씨가, 팡을, 목숨니다. 이유나씨가, 팡을, 목숨니다. 이유나씨가, 팡을, 목숨니다. 이유나씨가, 팡을, 목숨니다. Realnya tidak dibaca Rnya tidak dibaca Ada yang mau ditanyakan dulu Sampai sini ya Robo Tidak ada Sebenarnya latihannya masih banyak Tapi waktunya habis ya Kita coba ini dulu Disini ya Robo Nanti tugasnya bercerita Jadi bercerita tentang Kegiatan ya Robo ngapain Contoh disini Dia sehari Dia pergi kemana Kemudian dia di tempat itu ngapain Contoh tempat pertama ada Pengwon Taman Taman dia ngapain Undung Undung hada Jadi berutan dia ceritain Conen onel Onel artinya hari ini Jadi boleh Pakai Bentuk ini ya Conen onel Saya melakukan apa Undung Dimana di Gongwon Jadi Conen Onel Gongwon esok Undung Handida Terus ada Kata penyambungnya Kerigu Kerigu ini artinya Kemudian Kemudian setelahnya Habis olahraga Dia Kegiatan setelahnya Dia bertemu teman Di kafe Terus Minja siru Manam nita Dia sebentar ya Tapannya siapa Terus Selanjutnya di rumah Dia ada dua kegiatan Di rumah Yang pertama Jadi besok Televisional 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 Biasa Nida Nah Keregian Keregian Gogo Cekul Iksan Nida Iksan Nida Iksan Nida Nah Ya Rabun juga silahkan Sebutkan ya Kegiatan dalam sehari Misal pagi Ya Rabun pergi kemana Terus habis itu ngapain Oke Kalau bisa Lebih dari tiga Boleh Ya Lebih dari tiga Kegiatan Ya Ada yang mau ditanyakan dulu Itu kenapa Inje Sirul Bukan Inje Sika Oke Minjul Minje Sirul Manam nita Oh ya Min Minje Minje Kenapa dia pakai Rul ya Rabun Kira-kira Karena Minje Sebagai objek Yang ditemui Jadi Si yang punya Cerita ini Dia bilang Dia bertemu Cinggu Siapa orang yang ditemuinya Minje Karena Ini partikel objek Jadi siapakah Yang dia temui Kan jadi objek ya Yang dia temui ini Minje 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 Sirus Manam nita Saya bertemu Minje Si Bencana ya Oke Sampai sini Ya udah Kak Oke Cua ya Ya Rabun Nggak perlu Mikir yang susah-susah Yang sederhana Yang Ya Rabun Bisa Ambil Dari praktek Kehidupan sehari-hari Ceritanya Ya misal Ya saya emang cuma Ke sekolah doang sih Cuma ke kantor Habis itu nggak kemana-mana Ya nggak apa-apa Ya Rabun Sebutkan Contoh kayak disini kan Jeep Sama-sama di rumah Tapi dia melakukan Dua kegiatan Ya mungkin di satu Di kantor doang Ya Rabun sebutin Ya Rabun bekerja Ya Rabun makan siang Atau misal Ya Rabun Nonton Youtube Dan lain sebagainya Boleh disebutin Atau ngobrol sama teman Jadi juga boleh Terus Sebelum penutupan Kita coba bahas dulu What inside aja Jadi kalau di Korea itu Ya Rabun Di sini Ada beberapa Kegiatan Yang Memang Sebagian besar Pasti Ya Rabun Temui Kalau misalnya Ya Rabun Pergi keluar itu Kelihatan gitu Orang Korea ini Biasanya kalau Sehari-hari Pada sukanya Ngapain Kalau di sini Karena banyak gunung Jadi kegiatan itu Banyak yang Mendaki Jadi mendakinya itu Bukan kayak gunung Di Indonesia Ya Rabun Kalau gunung di Indonesia Kan bawa tenda Kemah gitu ya Kalau di sini Dia ada korus Atau ada Jalurnya Jadi jalur Pendakian Jalurnya itu Dia tidak sulit Jadi lebih Kayak kita Cuma kayak Awal lihat-lihat Kanan-kiri Pekohonan Itu doang Terus Kalau untuk Olahraga Biasanya orang Korea Paling suka itu Sepak bola Jadi mereka sering Nonton Selain sepak bola Ada juga Yagu Yagu itu Baseball Nanti kalau Ya Rabun belajar Mengenai tema Olahraga Ada Nama-nama olahraga Kemudian Orang Korea itu Juga Suka Ini Makannya Makan Kayak yang Fermentasi Bencang Cike Kimchi Dan disini Budaya Alkoholnya Juga Kuat Soju Beer Kayak gitu Nah untuk Budaya alkohol Disini tidak bisa Lepas dari Korena Kemudian Apa lagi Kultur Softball 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 ya Seperti di Amerika Softball di Korea Itu Lebih kayak Softball itu Bukannya Bola ini Kayak Baseball Tapi Bukan Baseball Iya kan ya Softball ya Iya softball Baseball Cuma Bedanya Di jumlah pemain Ya Oh Oke Dan untuk Kehidupan Sehari-hari Orang Korea Mungkin ya Rabun ada pertanyaan dulu Tidak ada Untuk kegiatan sama ya Rabun ya Mereka juga kerja Mereka juga sekolah Cuma Yang Kontras banget adalah Disini Budaya Maksudnya Menikmati budayanya Itu Kental Jadi kalau kita kan Bisa liburan Ya Rabun kemana Kemal gitu ya Kalau di Korea enggak Kebanyakan orang akan Nonton pertunjukan Jadi kayak Theater itu banyak Kalau di Indonesia mungkin Gedung theater jarang ya Hanya ada kayak di Kota-kota besar Tapi kalau di sini Kota kecil sekalipun Maksudnya yang di pinggiran Sekalipun Ada theater di ganggang Gitu ya Paling yang Nampil ya Anak-anak sekitar Atau orang-orang tua Mereka juga tampil Teater Saya juga Sempat Lihat Random Makan tokoki Tiba-tiba ternyata Di depan ada gedung Teater Ternyata orang pada Ngantri Itu mau nonton Teater Karena itu Bang kecil Jadi Untuk pengalaman Menyaksikan budaya Mereka masih Sangat kental Jadi Daripada kayak Shopping Ya ada orang yang Shopping Tapi Ada juga yang Sekedar jalan-jalan Misal ke Teater Atau nonton Pertunjukan musik Atau ke Pameran Itu masih banyak Jadi disini ya Rabun Kalau panjang jalan tuh Pasti ada Entah Ada gedung pameran Entah ada gedung teater Ada gedung museum Pasti ada Oke Kalau tidak ada yang mau ditanyakan Sampai disini ya Rabun ya Sebenarnya Masih ada banyak Tapi lagi Nggak enak badan Jadi nggak bisa lanjut Nggak bisa lanjut Nambah waktu lagi Semoga minggu depan Masih bisa Lantas ya Latihannya ya Ya Rabun yang masih Belum lancar hangel Silahkan Lancarin lagi ya Kalau misal dirasa Sumber dari saya Kurang jelas Ya Rabun boleh Searching di Youtube Banyak ya Di Youtube banyak Untuk pembelajaran Hangel Terus Kalau misal Untuk tata bahasa Ya Rabun kurang paham Silahkan tanyakan di grup ya Meskipun Red response Atau misal Pertanyaan random lainnya Terkait Korea Misal ya Rabun Berminat untuk Biasiswa Atau Ya Rabun berminat Untuk mengulih Budaya Korea Misal Pasti di Korea itu Ada begini-begini ya Atau misal Misal ada tarian apa Atau lagu apa Atau Tentang apapun yang random Masalah Korea Boleh tanyakan di grup ya Ya Kamsang Minta ya Rabun Sudah datang Semoga Minipun padasiya Semoga 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 Okei Sa-in 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 Sipil Sa-i Tek-i Sa-in Sa-in Ba-in Sa-in Sa-in Begum Ya Terima kasih telah menonton, selamat menikmati.